1. Baby Boomers 1946-1960 Lahir dan tumbuh di zaman yang belum modern dan minim lapang memiliki sifat kompetitif. Generasi ini berorientasi pada pencapaian, berdedikasi, dan berfokus pada karir. Mereka pun sampai disebut generasi gila kerja, tidak suka dikritik, tetapi suka mengkritik generasi muda karena kurangnya etika kerja dan komitmen terhadap tempat kerja. Meski begitu, dibalik sifat mereka yang suka bekerja keras, mereka punya tujuan penting yakni membahagiakan keluarganya terutama anak-anak. Para Baby Boomers punya karakter setia kepada keluarga dan rela bekerja keras asalkan keturunannya bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Tak heran mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mandiri, dan optimis dengan pencapaian yang telah mereka lakukan. 2. Generasi X 1961-1980 The Large Key Kids atau anak yang sering merasa sendirian akibat ditinggal orang tuanya bekerja merupakan istilah yang kerap diberikan untuk para generasi X. Maklum, generasi yang lahir pada pertengahan tahun 60-an hingga awal 80-an ini dibesarkan oleh orang tua Baby Boomers yang gila kerja. Kondisi tersebut membuat generasi X menjadi lebih mandiri dan mulai mencari alternatif selain pekerjaan formal yang menghabiskan banyak waktu. Melihat kedua orang tuanya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di luar rumah, membuat para generasi X mulai berpikir untuk berwirausaha atau bekerja di rumah. 3. Generasi Y 1981-1994 Umumnya, generasi Y atau milenial menyukai hidup seimbang. Mereka pekerja keras tapi tetap mementingkan me-time. Generasi Y dikenal dapat diandalkan dalam hal kedisiplinan dan soal pemanfaatan teknologi atau tech-savvy. Dengan kelebihan yang dimilikinya tersebut, generasi Y punya kepercayaan diri yang baik dan tetap menjunjung tinggi kritik dan saran dari orang lain. Keseimbangan gaya hidup dan pekerjaan generasi Y membuat mereka cenderung mencari pekerjaan yang dapat menunjang gaya hidupnya, dan tetap bisa melakukan hobi yang mereka suka. Generasi yang lebih dikenal sebagai milenial ini punya passion yang besar dan sangat kreatif untuk membuat passion mereka menjadi sumber penghidupan. Mereka suka bekerja, suka berpetualang, dan penuh gairah untuk melakukan hobi yang menjadi bagian penting dan pertumbuhan juga perkembangan pribadi generasi ini. 4. Generasi Z 1995-2010 Generasi ini merupakan peralihan dari generasi Y. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang di generasi ini membuat mereka sangat bergantung pada teknologi, gadget, dan aktivitas di media sosial. Bahkan mereka lebih memprioritaskan popularitas, jumlah followers, dan like. Dalam hal konsumsi media sosial, generasi milenial menghabiskan rata-rata 6-7 jam per minggu di media sosial, sedangkan 44% dari generasi Z memeriksa media sosial mereka setidaknya setiap sejam. Ketergantungan teknologi, khususnya sosial media, membuat mereka suka dengan hasil instan dan cepat, cenderung keras kepala, dan selalu terburu-buru. Meski begitu, generasi ini suka dengan tantangan baru, namun haus akan pujian. Aktivitas sosial dan bergaul menjadi favorit mereka, sehingga mereka rela mengeluarkan banyak uang untuk bersenang-senang. 5. Generasi Alpha 2011-2010 Lahir di zaman dengan teknologi yang berkembang pesat, sejak dini mereka sudah familiar dengan gadget seperti smartphone atau laptop. Anak-anak Alpha akan tumbuh dengan gadget di tangan sampai-sampai tidak pernah bisa hidup tanpa smartphone. Situasi ketergantungan teknologi pada generasi Alpha membuat generasi ini menjadi paling transformatif dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Namun, dibalik kelebihan anak generasi Alpha, mereka sangat membutuhkan peran dan kasih sayang orang tua. Butuh strategi khusus untuk mendidih anak yang terlahir pada generasi ini, agar mereka tumbuh menjadi anak yang mahir dengan teknologi tapi tetap menghargai nilai-nilai kekeluargaan. Terima kasih telah menonton!